oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin kita bahas mengenai bluetooth yang mati total cara benainya ya atau cara servisnya sekarang kita bahas mengenai caranya untuk bluetooth ini agar awet bertahun-tahun ya meskipun kita pakai tegangan 12V tidak cepat rusak yaitu dengan cara kita memerlukan sebuah tambahan resistor resistor 33 ohm 2 watt ini ini cara yang sering saya lakukan untuk merakit bluetooth ini mp3 ini dengan cara penambahan sebuah resistor 3 3 ohm 2 watt kayak gini ya dimana fungsinya untuk resistor ini sebagai sekring fuse apabila terjadi lonjakan pole 12 pole nya itu yang putus duluan itu yang rusak duluan itu adalah fuse ini atau resistor ini tidak sampai kena pada IC LM nya ini 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 sudah saya lakukan berulang-ulang berkali-kali saat merakit sebuah bluetooth mesti saya tambahin dengan resistor 33 ohm ini oke bagaimana caranya kalau kalian pakai adaptor adaptor ini bisa saja benar ini 12 volt tapi bisa jadi ini naik tegangannya bisa jadi 12 volt lebih 12,50 biasanya ini 12,42 nah lebihnya itu dihampat dengan resistor ini ya sebagai fuse jadi kalau ada tegangan naik dari adaptor ini tidak langsung kena IC LM nya tapi yang putus duluan itu adalah resistor ini ya nah ini fungsinya ini jadi resistor ini harganya murah cuma 500 perak ya tapi fungsinya sangat penting untuk tambahan pemasangan bluetooth agar awet ya ini penggunaannya bertahun-tahun ini oke caranya kalau kita contohkan pakai adaptor itu yang dipasangi R itu jalur plusnya ya oh iya jangan pakai resistor yang setengah watt itu itu tidak akan kuat karena ini panas ya kalau dikasih tegangan 12 volt ini panas jadi IC LM nya itu panasnya itu terbagi nah kayak gini ya jadi panasnya itu terbagi pada resistor ini ini nanti kalau dipegang panas ini kalau sudah kita melalui tegangan 12 volt ya untuk mengurangi panas berlebih pada IC LM nya tegangan kerjanya ya kayak gini oke di kaki plus nya yang kita pasangi resistor 3 3 ohm nya bisa kita gunakan yang 5 watt bisa tapi cukup dengan 2 watt saja ini harganya murah cuma 500 perak ya kayak gini oke ini yang posisi negatif jangan sampai terbalik ya pemasangannya ya oke oke sebentar ini agak sulit oke dan yang bagian plus ini ke resistor 33 ohm nya disini ya ini sebagai fuse juga sebagai penghambat kalau ada 12 volt nya naik ya yang akan putus duluan itu sebuah resistor ini bukan langsung menuju ke modul mp3 nya atau modul bluetooth nya kayak gini ya ini langsung saja kita tancapkan 12 volt nya ini oke kayak gini ya oke ini kalau sudah teraliri tegangan otomatis resistor 33 ohm nya ini akan panas karena mengurangi panas dari ICLM ini ya sebagai penghambat ini juga sebagai sick ring fuse jadi bluetooth anda itu akan usianya lama ya bertahun-tahun dengan kita tambahkan sebuah resistor 33 ohm ini ya ini kalau kalian tidak tahu ukuran 33 ohm lihat saja ada warna warna oranye ya oranye dan hitam nah ini dan untuk yang kuning ini adalah toleransi jadi ada tiga warna warna orange warna keduanya orange dan warna ketiganya hitam ini 33 ohm yang 2 watt ya oke oke semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang masih belum mengetahui cara memasang bluetooth agar tahan lama atau awet ya tidak gampang rusak tidak gampang mati dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar nanti kita jawab semampunya ya setahu saya ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati